Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Ketemu lagi di channel Ayinengsi Oficial Di video kali ini kita akan membahas Apa saja rangkaian tes dari pemeriksaan kesehatan Bagi teman-teman yang sedang mengikuti proses seleksi anggota bawas luka bupaten kota Jadi pastikan terus ya untuk menonton video ini Jangan lupa juga di like, comment, share, and subscribe Medical Checkup adalah pemeriksaan kesehatan yang bertujuan Untuk mengetahui, memelihara, dan memantau kondisi kesehatan seseorang Pemeriksaan kesehatan dikenal juga sebagai pemeriksaan fisik Yang merupakan penilaian menyeluruh Tentang kesehatan dan juga kesejahteraan seseorang Secara menyeluruh Biasanya pemeriksaan kesehatan juga Akan melibatkan serangkaian tes Penapisan dan juga evaluasi Yang semuanya itu bertujuan untuk Mendeteksi dan juga mencegah penyakit Dan kondisi sebelum menjadi serius Tes kesehatan ini ditujukan untuk mengecek kondisi kesehatan pelamar Atau calon pekerja Memastikan bahwa mereka sehat dan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan Juga untuk memastikan calon pekerja tidak terkena penyakit menular tertentu Tujuan pemeriksaan kesehatan salah satunya untuk mengetahui terjadinya tanda-tanda penyakit Yang mungkin tidak diketahui oleh pasien Dengan pemeriksaan kesehatan ini Maka dokter juga akan dapat mendiagnosis kondisi yang berpotensi parah Atau bahkan mengancam jiwa dan juga mencegah Segala jenis resiko sebelum terlambat ataupun juga memburuk Dan dengan mempersiapkan diri secara baik sebelum menjalani tes kesehatan Tentunya teman-teman dapat memastikan bahwa hasil tes yang didapatkan Akurat dan memberikan informasi yang penting tentang kondisi kesehatan teman-teman Jadi pastikan selalu untuk menjaga kesehatan dengan baik Dan selalu perhatikan pola hidup sehat Dan juga menjaga kondisi kesehatan yang optimal Jadi teman-teman yang sudah lolos untuk seleksi CAT Dan juga seleksi psikotest akan dilanjutkan dengan seleksi tahap berikutnya Yaitu pemeriksaan kesehatan dan juga wawancara Jadi teman-teman dalam pemeriksaan tes kesehatan ini Ada beberapa hal yang perlu teman-teman siapkan Dan juga harus teman-teman perhatikan Karena dalam pemeriksaan kesehatan ini juga ada serangkaian tes Ataupun pemeriksaan riwayat kesehatan yang harus teman-teman lalui Di antaranya yang pertama itu adalah pemeriksaan riwayat kesehatan Pada pemeriksaan ini dokter biasanya akan melakukan wawancara Untuk menanyakan beberapa hal kepada teman-teman Seperti apakah ada keluhan yang teman-teman rasakan Apakah teman-teman pernah menjalani perawatan di rumah sakit Dan juga apakah teman-teman pernah mengkonsumsi obat-obatan Ataupun juga memiliki riwayat kesehatan anggota keluarga Pemeriksaan tanda vital Pemeriksaan ini seputar keadaan paixien secara umum Seperti untuk pemeriksaan tekanan darah Yang akan diukur dengan menggunakan tensimeter Tekanan darah normal itu berkisar antara 90 per 60 mmHg Hingga 120 per 80 mmHg Untuk denyut nadi sendiri itu untuk denyut jantung normal itu berkisar Antara 60 hingga 100 kali per menit Sedangkan untuk laju pernafasan normal itu sekitar 12 hingga 20 kali per menit Dan suhu tubuh normal itu berkisar sekitar 36 hingga 37 derajat celsius Sedangkan berat badan itu untuk mengetahui nilai indeks masa tubuh yang normal Yang tentunya juga disesuaikan dengan tinggi badan seseorang Yang ketiga adalah pemeriksaan mental Pemeriksaan ini juga bertujuan untuk melihat motivasi kerja karyawan Dan juga kemampuan beradaptasi mengingat dunia kerja erat kaitannya dengan stres Jadi untuk pemeriksaan mental atau pemeriksaan psikologis Biasanya nanti teman-teman juga akan diajukan Ada sekitar 575 pertanyaan Ini teman-teman nantinya juga akan melingkari jawaban dari pertanyaan yang diberikan Tapi untuk pemeriksaan mental ini juga teman-teman tergantung dari anggaran yang disediakan oleh lembaga atau instansi terkait Pemeriksaan selanjutnya itu adalah pemeriksaan fisik yang terdiri dari beberapa pemeriksaan anggota tubuh Yang pertama itu adalah pemeriksaan mulut Dalam pemeriksaan mulut biasanya pasien diminta untuk membuka mulut Dan dokter juga akan memeriksa keadaan tenggorokan dan gigi pasien Kemudian dokter juga akan memeriksa apakah terdapat gangguan seperti amandel, gigi berlubang atau gangguan pada mulut lainnya Yang kedua dilanjutkan dengan pemeriksaan mata Yang meliputi tes ketajaman, penglihatan dan juga buta warna Pada tes ketajaman penglihatan teman-teman juga akan diminta untuk membaca huruf atau angka-angka yang disajikan Berikutnya pemeriksaan paru untuk memeriksa suara pernafasan Dengan menggunakan stetoskop untuk mendeteksi adanya kelainan suara rongki dan juga suara mengi Berikutnya pemeriksaan jantung Dokter juga akan memeriksa kondisi jantung teman-teman melalui detak suara jantung pasien dengan menggunakan alat stetoskop Kelima pemeriksaan perut Dokter juga akan mendengarkan bising usus dan keberadaan cairan perut Berikutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan kulit Untuk memeriksa bentuk kelainan pada daerah kulit Apakah kulit teman-teman mengalami kemerahan ataupun juga bercak tidak normal Berikutnya pemeriksaan saraf Pemeriksaan saraf untuk mengukur kelainan pada otot dan juga refleks saraf Yang kedelapan pemeriksaan telinga Untuk mendeteksi bila adanya gangguan yang terjadi pada telinga Karena dokter juga akan mengevaluasi kondisi kesehatan telinga Dan juga melakukan pemeriksaan fisik pada telinga serta tes pendengaran Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengukur seberapa baik gelombang suara terhantar ke otak Selain pemeriksaan fisik juga ada pemeriksaan penunjang yang terdiri dari beberapa tes lagi Yang pertama untuk tes darah Tujuannya adalah untuk melihat apakah calon karyawan ataupun calon pekerja itu mengalami anemia Infeksi tertentu, hepatitis, HIV dan gangguan ginjal ataupun gangguan pada hati Nah biasanya nanti teman-teman akan diambil sampel darahnya untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium Yang kedua adalah tes urin Tes urin dilakukan untuk melihat adanya penggunaan obat-obatan terlarang Alkohol, infeksi seluruh kencing dan juga kerusakan pada ginjal Pada tes ini teman-teman juga akan disuruh untuk menampung urin di dalam wadah yang telah disediakan Berikutnya adalah tes fesis Pemeriksaan ini ditujukan untuk mengecek fesis dan menganalisa kandungan bakteri Yang bertujuan untuk memeriksa pencernaan pasien Hal ini juga dapat membantu dokter untuk mendiagnosis apakah teman-teman terjadi radang usus atau tidak Berikutnya tes EKG atau elektrokardiografi Yang dilakukan untuk melihat adanya kelainan pada aktivitas listrik yang dihasilkan oleh jantung Tes penunjang berikutnya adalah tes ronsen Untuk melihat corakan paru pada TBC, bronchitis atau penyakit paru obstruktif kronis Pada foto ronsen gambaran padat akan berwarna putih dan udara akan berwarna kehitaman Berikutnya adalah tes USG Yang bertujuan untuk membantu melihat bagian perut dengan tindakan non-infansif Di sini juga akan dilihat lebih jelas apakah organ-organ dalam tubuh Teman-teman seperti lambung, usus, ginjal, kandung kemih itu berfungsi dengan baik atau tidak Ataukah organ-organ tadi mengalami masalah Jadi teman-teman serangkaian pemeriksaan tes kesehatan ini Lagi-lagi juga tergantung dari anggaran yang disediakan Untuk melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan tersebut Bisa jadi teman-teman tidak semua pemeriksaan kesehatan yang saya uraikan tadi Itu akan dilakukan pemeriksaan Jadi sebelum melakukan pemeriksaan kesehatan Ada beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan Sehingga teman-teman juga dinyatakan lolos dalam pemeriksaan kesehatan Untuk menjadi anggota bawaslu kabupaten kota Yang pertama teman-teman harus perbanyak minum air putih atau air mineral Karena air mineral memiliki manfaat untuk membantu membuang racun dan juga kotoran yang ada di dalam tubuh manusia Air mineral juga dapat membantu menghidrasi tubuh dan memperlancar proses pembuangan sampah atau limbah di dalam tubuh Jadi sebelum melakukan pemeriksaan kesehatan Sebaiknya mulailah rutin teman-teman untuk meminum air mineral secukupnya Sebaiknya teman-teman itu mulai rutin mengkonsumsi air mineral setidaknya seminggu sebelum pemeriksaan kesehatan Karena hal ini dapat membantu tubuh membersihkan diri dari kotoran atau racun yang mungkin terkumpul di dalam tubuh Tips yang kedua adalah tidur atau istirahat dengan teratur sebelum menjalani tes kesehatan Karena kebiasaan begadang atau tidur terlalu larut bisa memberikan dampak buruk bagi kesehatan teman-teman Kurang tidur juga dapat mempengaruhi kinerja organ tubuh Meningkatkan risiko terkena penyakit dan membuat tubuh terasa lelah dan mudah lelah serta kurang bertenaga Karena itu sangat penting bagi teman-teman untuk memperbaiki kebiasaan tidur sebelum menjalani pemeriksaan kesehatan Yang ketiga berolahraga Olahraga secara teratur dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan teman-teman Termasuk membantu mempersiapkan tubuh teman-teman untuk menjalani pemeriksaan kesehatan Salah satu jenis olahraga yang direkomendasikan adalah lari pagi atau berjalan kaki di pagi hari Kegiatan fisik yang cukup dapat membantu meningkatkan kekuatan dan juga ketahanan tubuh Meningkatkan sirkulasi darah serta memperbaiki sistem pernafasan Olahraga juga dapat membantu menurunkan berat badan dan menurunkan risiko terkena berbagai penyakit Seperti penyakit jantung, strok dan juga diabetes Tips yang keempat berpuasa selama 10 jam Puasa selama 10 jam sebelum melakukan pemeriksaan kesehatan Sangat dianjurkan oleh dokter atau petugas medis yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan Hal ini tentunya bertujuan agar hasil pemeriksaan teman-teman tidak terpengaruh oleh asupan makanan yang teman-teman konsumsi pada jam-jam sebelumnya Selain itu dengan berpuasa sebelum dilakukan pemeriksaan kesehatan Tubuh juga dapat membersihkan dirinya dari sisa-sisa makanan yang masih ada di dalam sistem pencernaan Sehingga hasil pemeriksaan dapat lebih akurat Selama berpuasa teman-teman juga diharapkan tidak mengkonsumsi makanan atau minuman apapun kecuali air putih atau air mineral Yang kelima, hindari penggunaan obat-obatan dan juga alkohol Karena penggunaan obat-obatan dan minuman beralkohol harus dihindari minimal satu hari sebelum menjalani pemeriksaan kesehatan Hal ini sangat penting karena obat-obatan dan juga minuman alkohol dapat mempengaruhi hasil tes urin Dan mempengaruhi penilaian petugas kesehatan terhadap kondisi kesehatan teman-teman Beberapa jenis obat-obatan juga dapat mempengaruhi fungsi organ tubuh termasuk hati dan ginjal Selain itu, obat-obatan tertentu dapat menyebabkan perubahan dalam tekanan darah atau detak jantung Yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan kesehatan teman-teman Minuman beralkohol juga dapat mempengaruhi fungsi hati dan mempengaruhi hasil tes liver function Tips yang keenam berhenti merokok bagi teman-teman itu yang suka merokok Karena merokok memiliki dampak buruk pada kesehatan Termasuk dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, paru-paru, penyakit jantung, dan gangguan pernafasan lainnya Selain itu, merokok juga dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan kesehatan terutama tes fungsi paru-paru Oleh karena itu, sangat disarankan untuk berhenti merokok untuk sementara waktu sebelum melakukan medical check up Tips yang ketujuh, jangan lupa untuk tetap berpikir positif dan tetap tenang Jangan biarkan diri teman-teman itu terbebani dan khawatir yang berlebihan Apalagi jika teman-teman juga mengalami stres Karena hal ini juga dapat mempengaruhi hasil tes kesehatan teman-teman Karena stres dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan tekanan darah Jadi, cobalah untuk tetap tenang dan berpikir positif sebelum dan selama tes kesehatan berlangsung Teman-teman juga dapat melakukan teknik relaksasi seperti meditasi Atau menarik nafas dalam untuk membantu mengurangi stres dan juga kecemasan yang teman-teman alami Yang paling penting juga adalah menjaga kondisi fisik dan emosi teman-teman Jadi, sebelum menjalani pemeriksaan kesehatan Pastikan teman-teman menjaga kondisi fisik dan emosi teman-teman dengan baik Jangan berlebihan dalam bekerja atau melakukan aktivitas fisik yang berat Dan pastikan teman-teman beristirahat dan tidur yang cukup Untuk menghindari situasi yang dapat menyebabkan stres Atau kecemasan yang berlebihan itu juga harus teman-teman hindari Dengan menjaga kondisi fisik dan emosi teman-teman Maka akan dapat memastikan kalau tes kesehatan yang dilakukan terhadap teman-teman Akan memiliki hasil yang optimal dan juga memberikan hasil yang akurat Oke teman-teman, itu saja tips agar teman-teman bisa lolos dalam pemeriksaan kesehatan Untuk menjadi anggota bawaslu kabupaten kota Semoga tips ini bermanfaat bagi teman-teman Dan dapat teman-teman praktekkan sebelum teman-teman menjalani pemeriksaan kesehatan Terima kasih telah menonton!